Intro Yo Senakama, selamat datang di Love Tale Anime Pada Mawan Piece Chapter 989, terungkap asal-usul dari para Numbers milik Kaido Bigma mengatakan jika anggota Boy Band Numbers ini merupakan proyek gagal dari percobaan gigantifikasi raksasa purba yang pernah dilakukan di Punk Hazard Gigantifikasi sendiri merupakan proyek untuk mengubah ukuran manusia normal menjadi berukuran raksasa Pada Mawan Piece Chapter 668, Trafalgar Law mengatakan jika pemerintah dunia telah melakukan proyek gigantifikasi selama ratusan tahun dan akan menggunakan mereka sebagai prajurit tempur yang tak terkalahkan Namun, sampai saat ini proyek tersebut masih belum berhasil sepenuhnya Jika kita melihat siluet yang diperlihatkan pada Mawan Piece Chapter 668 Ketika Trafalgar Law membicarakan mengenai gigantifikasi Siluet yang digambarkan adalah raksasa purba jenis Oars Sehingga hal ini sangat berhubungan dengan para Numbers yang merupakan produk gagal dari penelitian gigantifikasi raksasa purba Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah Siapa yang bertanggung jawab atas penelitian para Numbers? Zizar Clown adalah salah satu ilmuwan yang mencoba proyek gigantifikasi Tiga tahun yang lalu, Caesar Clown memulai eksperimennya Namun, bahan bakunya adalah anak-anak Jika kita melihat kembali flashback Kozuki Oden pada Mawan Piece Chapter 973 Personil Boy-B Numbers sudah terlihat waktu itu Dimana itu artinya, Kaido sudah mengorbitkan Boy-B Numbers sejak 20 tahun yang lalu Sehingga dapat disimbulkan jika bukan Caesar Clown lah Yang bertanggung jawab untuk melakukan audisi Numbers God Talent saat itu Pada Mawan Piece Chapter 668 Trafalgar Law mengatakan jika Caesar Clown si manusia kentut ini Melanjutkan eksperimen gigantifikasi milik Dr. Vegapang Yang dulu sempat gagal Dr. Vegapang bisa dikatakan merupakan ilmuwan paling jenius saat ini Dia sudah bekerja di bawah pemerintah dunia setelah dia tertangkap Akibat penelitiannya mengenai Lineage Factor bersama Vince Mook Judge Jika kita tarik garis timeline ke belakang Vince Mook Judge melakukan implementasi Lineage Factor Pada keempat calon jabang bayinya saat 22 tahun yang lalu Karena saat ini Vince Mook Sanji sudah berumur 21 tahun Sedangkan Kaido membeli Numbers kira-kira 20 tahun yang lalu Sehingga sudah dapat dipastikan Dr. Vegapang lah yang bertanggung jawab Atas penelitian para Numbers Hal ini diperkuat dengan lambang pintu masuk Pang Hazard Yang memiliki logo kepala bertanduk yang mirip dengan penampilan dari sosok Ours Selain itu di Pang Hazard juga terlihat ada sosok raksasa yang membeku Dan terjebak di dalam es yang tebal Sepertinya Kaido membeli para Numbers untuk meningkatkan kekuatan banyak laut kebun binatang miliknya Pasalnya ketika Kaido melawan Kozuki Oden dan para bawahannya pada Mawan Piece Chapter 970 Numbers belum ada di pihak Kaido Namun pasca eksekusi mati Kozuki Oden yang diperlihatkan pada Mawan Piece Chapter 973 Boy Ben Numbers baru ditampilkan Bahkan Kawamatsu sampai terkejut dan terheran-heran Ketika pertama kali melihat sosok astral dari para Numbers Meskipun Numbers merupakan barang reject Apakah pemerintah dunia rela menjual hasil penelitiannya kepada seorang bajak laut? Nakama semua perlu mengingat jika 20 tahun yang lalu Kaido sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Shogun Parkboy Orochi Sepertinya Kaido mendapatkan para Numbers menggunakan cara barter Dengan senjata api, sajam, dan senjata jenis lainnya Seperti yang dilakukan oleh Orochi pada Mawan Piece Chapter 929 Dan itulah mengapa Orochi bisa mengetahui sosok dari Dr. Vegapang Meskipun negeri Wano adalah negeri antah-berantah Yang tidak pernah terjamah oleh koran lampu merah milik Morgan Pertanyaannya yang muncul saat ini adalah Bagaimana cara Kaido mengetahui jika pemerintah dunia Memiliki proyek penelitian gigantifikasi raksasa kuno Yang mereka lakukan di Pulau Pang Hazard Sepertinya Kaido juga menjadi objek penelitian dari Dr. Vegapang Dan tak sengaja melihat para Numbers yang merupakan barang reject dari hasil penelitiannya Dimana pada Mawan Piece Chapter 795 Kaido dikatakan jika dirinya telah beberapa kali ditangkap oleh angkatan laut Serta Kaido selalu hidup dalam siksaan dan pelarian Apakah nakama masih ingat dengan buah iblis buatan yang dimakan oleh Momono Mesum? Pada Mawan Piece Chapter 685 Dikatakan jika buah iblis tersebut adalah artificial devil fruit Yang dibuat oleh Dr. Vegapang Meskipun dikatakan sebagai produk gagal Namun perubahannya jauh lebih sempurna Daripada buah iblis abal-abal buatan Caesar Cloud Yang menarik untuk dibahas adalah Perubahan naga dari buah iblis buatan Dr. Vegapang ini Sangat mirip dengan naga milik Kaido yang sama-sama merupakan Chinese Dragon Alias naga Shenlong Saat ini Dr. Vegapang sudah mampu mengekstrak buah iblis pika-pika nomi milik Kizaru Dan diimplementasikan pada Bartolomeo Kuma yang sudah dia ubah menjadi saibok Bahkan Vegapang sudah mampu menduplikasikannya dalam bentuk pasifista Nah, tidak menutup kemungkinan jika buah iblis buatan yang dimakan oleh Momo Adalah hasil dari penelitiannya terhadap kekuatan milik Kaido Jika jalan ceritanya memang seperti itu Bagaimana cara Kaido bisa tertangkap dan berakhir menjadi kelinci percobaan Dr. Vegapang di Pang Hazard Pada Mao One Piece chapter 987 Kaido mengatakan jika semua bajak laut pasti akan berkhianat Apalagi jika mereka dalam keadaan yang tidak menguntungkan Perkataan dari Kaido ini sepertinya adalah clue Bahwasannya Kaido dahulu juga pernah dikhianati oleh bajak laut Sehingga dikatakan jika Kaido sedari dulu hidup dalam pelarian Sebelum membentuk bajak laut kebun binatang Kaido pernah berada dalam bajak laut roks Yap, pada Mao One Piece chapter 957 Sengoku mengatakan jika bajak laut roks yang dipimpin oleh roti sobek Beranggotakan bajak laut kuat seperti Big Mom, Shirohige, dan Kaido Yang waktu itu masih menjadi seorang anak magang Selain mereka ada juga Shiki the Golden Lion Silver Axe, Captain John, dan Oichoku Selain itu, dikatakan jika bajak laut roks ini adalah bajak laut barbar Yang bahkan mampu membunuh satu sama lain Tak peduli dia adalah kawan ataupun lawan Setelah kehancuran bajak laut roks pada insiden God Valley Saat 38 tahun yang lalu Kaido yang masih menjadi anak magang Pasti tak langsung membentuk bajak lautnya sendiri Sepertinya dia ikut dengan salah satu anggota bajak laut roks Pada Mao One Piece chapter 962 Dikatakan bahwa 33 tahun yang lalu Atau 5 tahun setelah insiden God Valley Sisa-sisa bajak laut roks mulai merekrut anggota mereka masing-masing Bahkan saat ini, Shirohige, Big Mom, dan Kaido Berhasil menjadi Yongko Pada era baru bajak laut Sedangkan Golden Lion Shiki memiliki armada yang sangat besar Bahkan 29 tahun yang lalu Shiki terlibat bentrok dengan Goldie Roger Dalam perang yang dikenal dengan nama Edward Kemudian ada Captain John Pada SBS One Piece volume 49 Captain John adalah bajak laut sukses Yang memiliki banyak sekali harta karun Namun dia dibunuh oleh anak buahnya sendiri Ketika dia memutuskan untuk menyimpan harta karunnya Untuk dirinya sendiri Nah, terdapat dua nama lain yang masih belum terekspos Sepak kerjang mereka Hingga saat ini Yaitu Silver's Axe dan O'Choco Seharusnya mereka juga menjadi bajak laut terkenal Sama seperti anggota bajak laut roks yang lain Apakah mereka berdua sudah mati? Dan apakah kematian mereka berdua ada hubungannya dengan Kaido dan Big Mom? Pada Mao One Piece chapter 907 Big Mom mengatakan jika Kaido memiliki hutang padanya Bahkan hutang tersebut dikatakan sebagai hutang seumur hidup oleh Big Mom Sepertinya salah satu hutang Kaido adalah Big Mom pernah membebaskan Kaido dari Punk Hazard Dimana pada Mao One Piece chapter 834 Big Mom mengancam Caesar Clown untuk melanjutkan proyek gigantifikasi pada laboratorium yang Plek-tiplek-tiplek sama persis dengan laboratorium yang ada di Punk Hazard Big Mom pun mengatakan jika dia sudah membangun laboratorium itu sejak lama Dengan menggunakan blueprint laboratorium yang ada di Punk Hazard Apakah hal itu tidak terasa aneh? Sepertinya Big Mom memang pernah pergi ke Punk Hazard Untuk menyelamatkan Kaido Selain menyelamatkan Kaido dari Punk Hazard Hutang budi Kaido pada Big Mom yaitu Big Mom juga membunuh anggota bajak laut roks yang telah menghianati Kaido Seperti telah Mimin jelaskan sebelumnya Jika nama dari Silver's Axe dan Ouchoko tidak terdengar lagi Padahal mereka satu almamater dengan Kaido dan Big Mom Sepertinya Silver's Axe dan Ouchoko telah dibunuh oleh Big Mom dan Kaido Untuk membalaskan dendam milik Kaido Nah, dari semua bacotan yang telah Mimin utarakan sebelumnya Terdapat hal menarik yang dapat Mimin simpulkan Yaitu Momonosuke si bocah mesum laknat Akan memiliki peran penting dalam meneposkan bokong milik Kaido Kok bisa? Inilah peran penting dari Momonosuke Pada Manga One Piece chapter 987 Saat Kaido dibeng-beng oleh Akazaya 9 Dia sangat shock Ketika katana milik Akazaya 9 mampu menembus kulit keras milik Kaido Di saat yang sama, Kaido bernostalgia mengenai tato permanen Yang berhasil diukir oleh Kozuke Oden di bagian pinggangnya Sepertinya kasus Kaido ini mirip seperti Big Mom ketika shock Saat melihat foto Mother Carmel berhasil dirusak oleh Brooke Dan Big Mom sempat berdarah saat itu Padahal sebelumnya Big Mom tak pernah terluka sedikitpun Terlihat dari tubuh over bohainya yang masih mulus Tanpa goresan sedikitpun Oleh karena itu, ketika Kaido ataupun Big Mom shock Maka mereka akan lebih mudah terluka Apakah Nakama menyadari mengapa Oda Sensei Membuat Momono Mesu memakan buah iblis naga Senlong Buatan milik Vegapunk? Ya, semua itu bertujuan untuk membuat Kaido merasa shock Dan teringat masa lalunya yang kelam Jika benar, Kaido memang pernah menjadi objek penelitian Dr. Vegapunk Dimana momen tersebut akan menjadi trigger masa lalu dari Kaido Sekaligus momen kekalahannya Mirip kasusnya seperti saat Luffy melawan Doflamingo saat di Actressrosa Momono Mesu belum berubah lagi menjadi naga Senlongnya Sejak pertempuran di Onigashima dimulai Padahal ketika dia sangat ketakutan Momono Mesu langsung berubah menjadi naga Apakah Oda Sensei sengaja menyimpan perubahan Momo ini Sebagai kartu as dalam mengalahkan Kaido? Pada Manga One Piece Chapter 922 Momono Mesu saja langsung berubah ke mode Senlongnya Ketika melihat Kaido muncul di Desa Kuri Namun sebaliknya, pada Manga One Piece Chapter 986 Momono Mesu sama sekali tak berubah menjadi naga Meskipun Kaido ingin mengoncrotkan kepalanya menggunakan kanabo miliknya Apakah Oda benar-benar membuat si bocah Mesu maksimal ini Sebagai kartu as untuk mengalahkan Kaido? Hmm, bagaimana menurut Nakama? Yos Nakama, itulah teori Mimin mengenai masa lalu kelam dari Kaido Dan peran penting Momonosuke untuk meneposkan bokong milik Kaido Jika Nakama menyukai video ini Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya Agar Nakama semua tak ketinggalan informasi menarik seputar One Piece Arigato Terima kasih telah menonton! Terima kasih.